Apem Ceylon, resep diambil dari buku Indies Cockbook yang terbit di Batavia tahun 1843. Resep kali ini kita akan ambil dari buku Indies Cockbook yang terbit di Batavia pada tahun 1843. Buku ini diterbitkan oleh Uke Naenko. Nah buku ini disebut juga dengan Kitab Masak-masakan India. Nah India disini bukan artinya negara India ya, tetapi penyebutan Indonesia pada masa itu. Nah pada masa itu penjualan buku ini juga diiklankan atau dikabari di surat kabar yang terbit di Batavia. Nah kita bercerita sedikit tentang asal-muasal Apem ya. Apem itu sebetulnya apa sih? Dan catatan awal itu, Apem bermula dari Kerala atau Tamil Nadu, yaitu di daerah India. Dan Apem itu sudah ada, sudah dicatat pada abad pertama Masehi. Lalu kita lihat penyebaran kue Apem sekitaran India, Sri Lanka, lalu ke Asia Tenggara, Malaysia, lalu ke Pulau Sumatera, sampai ke Pulau Jawa akhirnya. Nah di daerah Jawa Timur, khususnya di Tuban, ada Apem yang bernama Apem Ceylon. Nah Apemnya itu berbentuk mangkok dengan pinggiran kulit yang tipis. Kalau di Jakarta disebutnya kue Apel. Lalu sebetulnya apa sih arti kata Ceylon itu? Ternyata Ceylon itu adalah Ceylon. Nah Ceylon itu adalah Sri Lanka pada masa itu. Apem Ceylon itu sebetulnya adalah Apem Ceylon, ataupun Apem Sri Lanka. Nah mungkin kita bertanya-tanya ya, kenapa buku masak di Batavia pada tahun 1800-an itu ada beberapa resep yang menuliskan makanan Sri Lanka. Seperti Apem Ceylon ini dan juga jenis kari-karian seperti kari ikan Sri Lanka atau kari ikan Ceylon. Nah ternyata Sri Lanka dan Batavia itu sebetulnya ada kemiripan. Nah karena kedua wilayah ini sama-sama pernah di bawah pemerintahan VOC. Nah tentunya karena dua-duanya di bawah pemerintahan VOC, maka pertukaran orang, arus barang, dan lain-lain tentunya terjadi silih berganti. Kita lihat contoh Apem Sri Lanka, ataupun yang di Sri Lanka disebut juga Sri Lanka Apem. Ataupun Apem mereka sebutnya dengan hopper ya, dengan bahasa yang lebih modern. Nah di sana juga ada dua versi ya, itu yang versi asin gurih, yang biasanya pakai telur, dan juga mereka pakaiin seperti cocolan ya. Kalau cocolan di sana disebutnya sambol, seperti cocolan yang sambel kelapa itu mereka sebutnya sambol. Kalau di India kan sebutan cocolan itu adalah chutney. Nah di Sri Lanka sebutannya adalah sambol, sama seperti kita cocolan itu kita banyak menyebutnya sebagai sambel. Dan dari penamaan tersebut saja sudah terdengar banyak persamaan ya antara kita dan Sri Lanka ya. Nah kita lihat juga contoh resep dari buku ini ya, buku Os Indiskokbuk. Ini buku berbahasa Belanda, yang sebetulnya edisi pertamanya itu dicetak di tahun 1866. Sebetulnya juga masih nyambung dengan buku-buku yang berbahasa Indonesia ya, yang seperti buku yang kita bahas tadi. Nah disini ada dua resep apem, apem, nah kita lihat disini, disini lebih jelas tertulis apem, udah pake apem ya, apem Ceylon. Nah ini ada kedua resep, sebetulnya kalau kita lihat resep kedua resep ini, perbedaannya adalah resep yang kedua ini, dia menggunakan lebih banyak telur di adonannya. Jadi seperti benar-benar lebih, teksturnya lebih tebal, lebih pancake gitu. Mungkin seperti apem-apem yang tebal, apem-apem yang tebal ya. Bukan apem yang seperti kue ape, yang pinggirannya tipis garing itu gitu. Dan kita lihat juga disini, dia menggunakan legen ataupun buah lontar ya. Jadi resep-resep kue apem itu, ternyata banyak menggunakan lontar pada zaman itu. Dan untuk fermentasinya, menggunakan tuak. Nah sekarang kita baca resep yang ada di buku tahun 1843. Apem Ceylon, tumbuk tepung, dia punya menir, ambil, habis kasih mendidih air dulu. Kalau itu air sudah mendidih, lepas itu menir dan aduk baik-baik. Habis angkat dan bikin dingin. Habis remas sama itu tepung, dan taruh tuak lagi. Habis kasih dia mangkat. Kalau sudah mangkat dan mau bakar, taruh air santan punya kepala sama gula sedikit. Boleh taruh lontar, kalau mau, sama telur berapa suka, dan lagi garam. Nah kita coba aja yuk resepnya yuk. Nah ini bahan-bahannya ya, ini berasnya kita pakai tepung beras. Lalu beras menir ya, karena nggak ada beras menir ya, kita pakai beras biasa dulu. Nanti kita tumbuk aja. Nanti kita jadiin bubur ya. Dan ini telurnya, ini kita pakai lontar. Terus ini santan. Santannya nanti kita kasih gula ya, sama garam. Dan ini yang paling penting untuk fermentasinya, kita pakai tuak. Ini adalah tuak lontar. Bisa juga pakai tuak aren yang warnanya agak kecoklatan ya. Nah tuaknya ini jangan sampai jadi alkohol banget ya. Cukup asem-asem. Sedikit aja udah cukup. Karena kalau jadi alkohol, takutnya fermentasinya malah nggak terlalu jadi ya. Kita tumbuk dulu berasnya, dan kita jadiin bubur ya. Nah kurang lebih buburnya kayak gini ya. Ini buburnya udah kayak gini, nanti kita campur semua bahannya. Tepung berasnya kita masukin. Terus kita masukin tuaknya. Oh iya, selain pakai tuak lontar, juga bisa pakai air kelapa ya. Kalau kita lihat resep-resep yang di Sri Lanka atau di India, mereka juga bisa pakai air kelapa. Dan didiemin semalaman, nanti dia fermentasi. Wah, bau ininya, bau tuaknya. Kenceng juga ya, berasa banget. Nah kalau udah seperti ini. Kita masukin buburnya. Ini buburnya udah dingin ya. Ya, masih panas-panas dimasukin. Ini kalau masih ada kasar-kasarnya, nanti kita saring aja ya. Biar adonannya lebih halus. Nah ini udah lebih halus ya setelah kita saring. Kita balikin ke sini aja deh. Kita tutup pakai kain aja. Kita diemin sampai besok. Nah ini udah kita diemin semalaman. Kurang lebih 15 jam sampai 16 jam ya. Nah ini bau asamnya udah mulai kecium. Teksturnya berubah jadi agak kental ya. Tapi cairan ininya terpisah. Ini kita aduk dulu nih. Ini kita campur ini ya. Kita campur sama santannya. Santannya kita pakai santan kental nih. Ini santannya udah dikasih gula juga nih sebetulnya nih. Gula sama garam. Kentelannya segini aja. Kalau kita, rasanya kalau kita cobain. Ada sedikit asamnya ya. Tapi nggak terlalu ini sih. Nggak terlalu sampai asam sekali sih. Pas lah ini. Kita kasih minyak sedikit deh. Minyak kelapa ya. Kita lap. Nah kita tambahin santan kentalnya deh. Seperti ini. Kita pakai telur ya tangannya ya. Ini buah ngontarnya udah kita potong-potong ya. Kita taruh aja di sini. Nyebar-nyebar gini. Nah ini resep zaman dulu. Tidak menggunakan baking powder dan ragi. Kita coba ya. Apakah bisa garing seperti menggunakan baking powder? Kita lihat pinggirnya. Tuh. Ini masih garing nih. Garingnya persis sama. Ini yang pakai lontar ya. Ini manis. Kita lihat. Jaringnya masih dapet banget. Enak. Rasa asam fermentasinya. Kalau kita udah pakai santan. Santan yang gurih ya. Udah kita kasih gula. Itu udah hilang sama sasamnya. Jadi rasa ini enak banget nih. Kalau fermentasinya jadi. Harusnya dia. Kuenya itu bersarang. Tuh. Ini. Bersarang ya. Cuman karena ini gak terlalu tebal. Seperti. Kue Bika Ambon. Tuh. Bersarangnya jadi. Nah yang paling unik adalah yang ini. Ini yang gurih. Karena kita pakai telur. Dan garam dan lada ya. Di sini kita gak pernah nemuin ya. Kue Apem seperti ini. Tapi di Sri Lanka dan di India. Ini mereka masih makan kue Apem seperti ini. Pakai telur. Kita cobain ya. Ternyata cocok juga ya. Kue Apem gini dipakaiin telur. Enak. Ini pinggirnya juga masih. Masih garing pinggirnya. Kita habisin juga yang ini. Nah jadi. Sekarang kita udah tau ya. Apem Ceylon itu. Ternyata adalah Apem Ceylon. Ataupun Apem Sri Lanka. Sampai ketemu lagi. Di resep berikutnya. Yang lebih unik lagi. Dan lebih jadul lagi. Bye. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.